... Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan kembali menetapkan Kristiana dan Wojandra Wirya sebagai tersangka kasus dukaan korupsi pembangunan jalur lingkar utara, CLU. Mereka ditahan hingga 20 hari ke depan. Dua orang ini sebelumnya sudah pernah ditetapkan tersangka oleh kejaksaan dan sempat ditahan. Mereka kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan dan hakim mengabulkan gugatan mereka. Keduanya pun dibebaskan dari tahanan. Kejaksaan kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk kembali mengusut kasus dukaan korupsi CLU dan kembali memanggil keduanya untuk diperiksa. Kristiana dan Chandra menghadiri pemanggilan pemeriksaan pada selasa 11 Oktober 2022. Mereka menjalani pemeriksaan pada pukul 11.30 hingga pukul 17.00. Oleh kejaksaan, keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kristiana ditahan di Rutan Bangil, sementara Chandra ditahan di Lapas 2B Pasuruan. Terkait putusan pra-peradilan sebelumnya, Mariadi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menghormati dan melaksanakan semua isi putusan pengadilan. Selain itu, menurutnya putusan pra-peradilan tidak menyangkut materi perkara. Sementara itu, penasehat hukum Kristiana dan Chandra, Muhammad Rasuli, menyayangkan tindakan yang dilakukan kejari dengan menetapkan kliennya sebagai tersangka. Semua tindakan termasuk penerbitan surat perintah penyidikan itu dianggap tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap putusan pra-peradilan itu, kami melaksanakan semua putusan itu. Nah, kemudian, ini kami terbitkan surat perintah penyidikan baru yang tentu saja, masih terbuka ruang bagi penasehat hukum untuk melakukan upaya-upaya yang setelah disediakan oleh undang-undang. Artinya, pra itu hanya pada proses tindakan itu saja, bukan pada materinya. Bukan pada materi. Artinya tidak butuh bukti baru atau alat bukti baru gitu. Tidak. Karena ini kan pra-peradilan, namanya pra, itu kan sebelum. Sebelum pra-peradilan. Makanya dinamakan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu hanya berwenang memeriksa sah atau tidaknya tindakan penyidik yang dilakukan di tahap penyidikan. Tetapi nanti mengenai materi perkara, tentu setelah memasuki pemeriksaan dan pembuktian di depan. Upaya-upaya hukum yang kita lakukan adalah upaya pra-peradilan sesuai dengan penetapan tersangka sebelumnya. Tidak ada lagi memang. Apa yang berapa doang? Karena mengandang... Yang menentukan. Yang menentukan. P2T, panitia, bukan rakyat biasa. Ini korban. Korban. Ini tidak ada kerjasama dengan pemerintah. Kami akan melakukan jalur pra-peradilan. Meskipun tadi kami sudah langsung, kami sudah sadar bahwa hari ini kami, kalian kami akan segera ditahan di tersangkangan dan kemudian ditahan. Kami sudah siapkan, sudah ajukan tadi permohonan untuk kemudian penangguhan, penahanan sudah kami ajukan. Dan kemudian upaya selanjutnya besok, kalau mungkin hari ini tidak malam, mungkin hari ini kami langsung ke pengadilan, masuk kemudian. Rosuli menilai apa yang dilakukan ke jari terkesan arogan. Ia juga mempertanyakan alat bukti baru apa yang dimiliki kejaksaan sebagai dasar penetapan kliennya sebagai tersantak. Seperti diketahui, selain Kristiana dan Chandra, kasus dukaan korupsi pembangunan JLU kota Pasuruan menyeret empat tersangka lainnya. Mereka adalah anggota di BRD kota Pasuruan, Sugiarto, staf kejamatan Gading Rejo, Eko Wahyudi, Lura Gading Rejo, Budi Prianto, staf kelurahan Gading Rejo, dan Hilmi. Terima kasih.